Aksi ugal-ugalan armada trek pasir berplat nomor N8486YH yang melaju zigzag atau oleng di jalan raya kecamatan pasir yang lumajang ini viral di media sosial. Kelakuan sopir trek konyol ini membuat pengguna jalan lainnya ketakutan dan geram. Video yang viral di media sosial langsung direspon anggota Satlantas Pores Lumajang dengan melakukan pengisiran. Hasilnya petugas berhasil mengamankan truk dan sang sopir Saiful, warga dusun Sumber Langsep, desa Jugo Sari, kecamatan Candi, Puro Lumajang. Pria berusia 34 tahun ini pun digelandang ke ruang penyidik unit laka lantas untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, Saiful tak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Saiful menjelaskan aksi nyentriknya tersebut sengaja dilakukan untuk kejar target muatan pasir, pasalnya wilayah tambang tempat ia bekerja sejak sepekan terakhir kerap dilanda banjir lahar. Kususu, mas. Kususu. Kususu kenapa? Kemana? Ini mau pulang, mas. Masanya kan awal, kalau kecil kan banjir. Hmm gitu, kususu. Kususu, kususu. Kalau dioleng-olengkan? Saya nggak tahu kalau ada orang yang nyuting itu, ya nggak tahu saya. Nggak mikir itu ya. Terusnya muatan apa waktu itu, mas? Pasir. Katanya mau pulang. Pasirnya dari mana? Muatan. Kan mau kirim pasir. Susu mau pulang. Kan takut banjir di sana, Pak. Kalau hujan. Polisi pun mengamankan truk pasir tersebut di Mako, lakal lantas Pores Lumajang dan sang sopir di Tilang. Ternyata yang mengemudikan itu belum memiliki surat izin pengemudi. Nah, ini menjadi analisis evaluasi kami, supaya ke depan kami akan melakukan penertiban terhadap supir-supir dump truck penambang pasir. Karena resiko atau potensi fatalitasnya ini cukup tinggi sekali terhadap sumbangsi dari angka kecelakaan lalu lintas. Ya, sementara ini kita lakukan penilangan ya terhadap yang bersangkutan. Kemudian dump trucknya kami amankan, tidak kami keluarkan nanti untuk jangka waktu tertentu. Dan mungkin nanti kita akan melakukan aklarifikasi atau mengundang pemilik daripada dump truck tersebut. Atas kejadian ini, Pores Lumajang akan melakukan operasi secara masif khususnya kepada sopir armada truck pasir agar patuh dan tertib dalam berlalu lintas. Yongki Nugroho, JTV